Hai hai Pinat Gengs, sering denger istilah keadilan sosial hanya bagi orang yang good looking di media sosial. Mungkin istilah itu cocok dengan kasus yang akan TSP bahas kali ini nih guys. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan berita pemuda berusia 21 tahun bernama Cameron Herrin karena memiliki wajah yang tampan. Padahal tahun 2018 lalu, Herrin melakukan aksi balap liar bersama teman-temannya di Tampas Street, Florida yang merenggut nyawa seorang ibu dan anaknya yang baru berusia 1 tahun. Herrin mengaku tanpa sengaja menabrak Jessica Robinel dan anaknya Lila saat sedang menyebrang. Saat itu, Herrin mengendarai mobil Ford Mustang GT dengan kecepatan 100 mil per jam atau setara dengan 160 km per jam. Karena perbuatannya itu, pada Mei 2021 lalu, pengadilan menjatuhkan ponis hukuman pidana penjara selama 24 tahun. Ponis tersebut diketahui lebih ringan dari yang diajukan oleh keluarga korban, yaitu pidana penjara 30 tahun. Di hari yang berbeda, temannya John Barinaw yang saat kejadian berbalapan dengan Herrin dihukum penjara selama 6 tahun, dengan masa percobaan hingga 15 tahun. Netizen dari beberapa negara termasuk Indonesia pun memberikan dukungan kepada Herrin dan menyayangkan dengan wajah yang tampan, ia harus menghabiskan 24 tahun hidupnya di dalam penjara. Netizen juga berharap agar pengadilan dapat meringankan tuntutan tersebut karena Herrin dianggap bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan. Meski begitu, ada juga yang marah guys terhadap netizen yang membela pelaku yang merugikan orang lain hanya karena fisik yang enak dipandang. Kalau kalian tim yang mana nih? Kasus lain yang membuat netizen simpati karena wajah seorang terdakwa juga pernah terjadi pada tahun 2020 lalu. Video Isabella Gasman yang pernah diadili tiba-tiba viral di media sosial guys. Padahal sidang itu sudah berlangsung pada tahun 2013. Saat di dalam ruang persidangan dengan menggunakan pakaian tahanan, Isabella terlihat tersenyum ke arah kamera. Senyuman Isabella itulah yang menjadi sorotan netizen Indonesia karena dianggap sangat cantik. Namun ada juga yang menyayangkan dengan wajah cantiknya, ia melakukan tindakan buruk. Diketahui pada 5 September 2013, gadis asal Colorado Amerika Serikat itu menghadapi dakwaan setelah menikam ibu kandungnya. Namun pada Agustus 2013, ia dinyatakan tidak bersalah karena mengalami gangguan kejiwaan. Isabella akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa di Pueblo, Colorado. Karena penyakitnya, ia dinilai nggak bisa menentukan mana yang benar dan salah guys. Bahkan dokter yang merawatnya mengungkapkan bahwa Isabella mengalami paranoid schizophrenia yang membuatnya sering berbicara dan tertawa sendiri. Kalau kita bahas soal kasus orang-orang yang dibela karena masalah wajah atau tampang, di Indonesia sendiri ada kasus yang dianggap netizen tidak adil karena dianggap pilih kasih. Di mana publik hanya membela tokoh yang memiliki penampilan yang menarik saja. Mungkin kita masih mengingat kasus Adistizara yang bikin heboh pada Agustus 2020 silam ya guys. Nama pemain film Dua Garis Biru itu mendadak viral setelah beredar video Instastory dengan Zaki Pohan yang saat itu masih menjadi kekasihnya. Dalam video tersebut, Zaki tidak sengaja menyentuh bagian dada dari mantan personil JKT48 tersebut. Story itu pun langsung dihapus di akun Instagram Zara. Tapi sayangnya, jari jemari netizen di Indonesia kayaknya lebih gercep ya? Tanpa menunggu lama, postingan Instastory itu pun langsung tersebar di Twitter dan Instagram. Meski menjadi perbincangan miring dan dihujat oleh netizen, banyak publik figur yang memberi dukungan dan membela Zara. Seperti yang dilakukan oleh aktor sekaligus komedian Ernest Prakasa. Sebagai orang dewasa, Ernest mengatakan bahwa seharusnya publik berempati ketika seseorang tertimpa masalah. Tak hanya itu, Ernest juga meminta agar publik berhenti berkomentar jahat karena bisa merusak mental orang tersebut. Pembelaan itu langsung dikomentari oleh netizen karena dianggap pilih kasih guys. Seorang pengguna Twitter, AdAndreowan1, membagikan sebuah tangkapan layar yang membandingkan hujatan yang diberikan kepada Zara dan KKY. KKY yang membuat video untuk menghibur publik dengan makan pentol malah menuai hujatan yang tidak kunjung berhenti. Sementara Zara menerima pembelaan bahkan dari publik figur meski videonya dianggap tidak pantas. Dari kejadian tersebut, warga net pun membenarkan bahwa keadilan sosial bagi rakyat yang good looking itu memang benar adanya. Nah, itu dia guys informasi mengenai seseorang yang dibela karena memiliki wajah yang cantik dan tampan. Menurut kalian, pembelaan itu adalah hal yang wajar atau enggak sih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day!